Intro Oke, waktunya Masih semangat Mana suaranya? Luar biasa penuhnya Mesti Untuk manusia siluman Mas, gak boleh kayak gitu dong Mas, kalau Mas Tukul ngatain dia Suaminya marah loh Kembali ke Lep Ini dulu pernah di Mau di Jadikan mantu oleh Ratu Elisabeth II Mau dinikahkan makudanya Dan sekarang kerja Tak mikir temen saya tuh Udah aneh dateng lagi Yang lebih aneh Yang gak ada matahari Pasti pake topi Takut kalo mukanya tuh alergi Kalo Kim Kadarsyan kan Betisnya diasuransikan Itu mukanya diasuransikan Selamat malam Selamat untuk Berbi Idola para pria Yaitu Maaf kalo keliru namanya Mungkin salah ketik aja Sahilah hasim Sakilah apa sahilah Sahilah isyam Sahilah isyam Oh ayo sudah lama Ken arwana merindukan Kedatangan kamu Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Ya baik Luar biasa Mirip Susi ya Istri saya Susi tuh usia-usia 21-19 ya Seperti Gak tau Semenjak Dapet saya terus berubah ya Berubah lebih bagus lagi Abang ngomong apa Aku ngerti kamu pernah SMS-an sama dia Semenya ada tulisannya janjian di jembatan Ancol Balik Untuk Sahilah Kakanda mau tau nih Kakandang Apa Kakandang Kakandang Kalo gak saya Kakandang Isinya kamu dong ya Apa bener nih dirimu punya Sandal jepit Pembawa cinta Boleh Saya pinjem gak Diceritain Sendal jepit Iya aku waktu itu pernah punya Tapi itu di judul FTV aku Iya jadinya ceritanya di FTV aku itu Aku kehilangan sendal jepit Tapi karena kehilangan sendal jepit Aku bisa bertemu Dengan Seseorang pria yang tampan Dan mapan Sudah di hadapan kamu Kehilangan sendal jepit Kalau dapat mas tukul Masa datang sendal bakyak Sendal bakyak Nginjek jempolmu Untuk di dalam cerita Cerita Seri yang Maaf itu Ini Terlalat disini Ini Terlalat Terlalat Masa Kok nyampai disitu sih Terlalatnya Itu Ada makna dan arti Menurut Brimbon Yang saya pernah Saya baca Kalau ada jerawat disini Berarti mikirin Kalau di ini Berarti Pengen ketemu Kalau disini Pengen disayang Kalau disini Berarti Kepengen Itu aturan dari mana? Aturan dari mana? Terus udah nyebut itu Terus lu Ternyata Sipu-sipu malu Maksudnya apa? Ini aku hanya Baca Primbun yang pernah saya baca Yang udah-udah Cewek juga 12 jahitan Emang bibir saya Ini kayak Mesin pemotong rumput Tapi bener Menurut Menurut Pribun Jawa Yang pernah saya baca Itu pernah saya baca Itu kalau Apa namanya Disini ada jerawat Itu mikirin Kalau disini Tadi Ini pengen disium Pengen mencium Nah Gue kebetulan ada mas Disini nih Ini kayaknya pengen dikubur ya Dikubur ke senekanya Mas yang cakep aja Baik-baikin Gue kasih sekali aja Yang indah-indah Pengen disium Tolong bantuin Balik Balik ke tema kita Yang ada Kaitannya dengan Shopping Dan dunia dagang Dengar-dengar dirimu Doyan belanjut Syukurin lo Syukurin lo Syukurin 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 Orang Makanya kalau Jalan pakai baterai Kayak gitu Doyan belanja Belanja untuk disini Apa doyan belanja Buat Kevin Giulio nih Dulu sih aku doyan belanja Banget Apa kayak Biasalah cewek Belanja baju Aksesoris Apa segala macem Tapi Mulai sekarang Aku udah Bisa menahan Biar gak Boros Managemennya udah bagus Iya Iya soalnya Apa ya Ya udah umur segini juga Harus dikumpul-kumpulin lah Jangan boros-boros terus Luar Nih Iya bagus Manejemen cash flow-nya Bagus Pengeluaran lebih kecil Daripada pemasukan Jangan sampai pengeluaran lebih besar Daripada pemasukan Namanya kalau bahasa jauhnya Pia kurang caga Itu buku yang pernah Saya baca judulnya Adebrut 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 Apaan mas Adebrut Adebrut Karangan breket Brut Jadi itu ya mas Dahulukan kebutuhan Daripada keinginan ya Betul Menuruti keinginan gak akan Habis Benar Kebutuhan yang tiap hari saja Baru keinginannya nanti Belakang Betul-betul Kebetulan benar-benar kita sudah Punya uang yang Mungkin berlebih Baru Sudahkoh kepada orang Sudahkoh Teli Doli Balak Dua setengah persen Berikan kepada yang berat Menerima Balik Sudahkoh itu Tidak uang Habis malah bertambah Setuju mas Setuju Kalau gak bekerja Praktikan Tangan takut-takut Mengeluarkan Tangan kanan Memberi Tangan kiri Ngambil Punyakan orang Tema kita hari ini Kan jimat penglaris Jimat penglaris Dirimu Kira-kira Tahu gak sih Penglaris itu Apa Sebenarnya Aku gak Tahu Begitu banyak Ya Cuman Pernah Ngedenger Penglaris itu Yang aku tahu Aku ingat Waktu kecil Kalau misalnya Beli Pecel Gado-gado Kalau enggak Di warung-warung Kamu itu masih suka Gado-gado Dan pecel Iya lah Sehat dong Itu kan sayuran Sama cobek-cobeknya Sekarang Maksudnya Kamu sama Saya juga Saya pecel Sama gado-gado Jadi selera kamu Sebetulnya Senyawa Dia gak dengerin Iya Iya Jadi Kalau enggak Di warung-warung Kecil gitu Mereka tuh Nyimpen Uangnya Di Kaleng Bekas Biskuit Terus Di dalamnya Suka ada Bawang putih Kayak gitu Itu untuk Nolak Supaya Tuyul-tuyul Ini Gak bisa Iya Apa yang enggak sih Bawang putih Antara dua Mas Untuk nolak Apa namanya Tuyul-tuyul Yang mungkin Mau mencuri uangnya Atau kalau Sambalnya Abis Tinggal Ngambil Bawang putih Dari situ Bukan yang dimaksud Saila itu Mungkin bisa menarik Itu kan Iya Iya Gak ngerti Siaku Kamu pernah Lihat sendiri Bawang putih Amat apa Disitu Bawang merah Berantem gak Bawang putih Itu cerita Mana ada Tukang kecil Di dalam Kaleng Di dalamnya Ada bawang putih Bawang merah Amat ibu tiri Tiga Sempit Namanya Nanya Sempit Bener gak Putri Indonesia Betul Tangan Satu Adal Lipel Jadi Kamu Lihat sendiri Kalengnya Kamu Buka Kamu Pas Ngintip Ngintip Kelihatan Terus Kamu Nanya Enggak Sih Cuman Setelah Ngobrol Sama Temen Iya Itu Kepercayaan Mereka Mungkin Biar Dagangannya Lebih Laku Apa Gimana Aku Juga Gak Gerti Sih Kembali Kera Kau Waktu Aku Pas Orang Tama Jualan Lihat Di Kota Ada Telana Kolor Itu Tempat Duit Itu Ada Ceranak Ya Lagian Apain Ditinggalin Waktu Itu Mas Dukul Ceranak Disitu Kenapa Mama Lu Nyimpen Teruk Sebagai Penglaris Juga Apaan Penglaris Yang ada Orang Pada Pergi Kebawa Nama Kolor Pemirsa Ini Pasti Penasaran Karena Bintang Tamunya Ini Subhanallah Ngerti Dalam Segala Hal Apalagi Soal Duit Untuk Membahas Lebih Jauh Lagi Mengenai Apa Itu Penglaris Dan Apa Hubungan Dengan Malu Gaib Mari Kita Sambut Bintang Tamu Saya Selanjutnya Sang Praktisi Dunia Supranatural Mayuu Soal 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 I'm Sazing Loving you Soal 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 I'm Still Loving you Yeah Ya 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 Maksudnya Laris 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 Balik Kamu agak Kesonoan sih Harusnya kamu disini Selamat malam Mbak Yu Terima kasih Sudah datang kembali Di Bukan Empat Mata Sambi-sambi Doa kita Akhirnya terkabul Share kemarin Itu 11,8 Bagus Bagus Ini yang malam ini Tidak teringga Nanti seharian Amin Amin Untuk Mbak Yuni Demi memuaskan Rasa penasaran Pemirsa Bisa dijelaskan Enggak Apa sih Yang dimaksud Dengan penglaris Penglaris Laris Namanya Penglaris Itu Macemnya Banyak Penglaris Untuk Usaha Penglaris Untuk Perusahaan Ada juga Penglaris Ini Seperti Pekerja Yang Komersial Yang Yang BK Benang Aku Cuma Jualan Itu Mas Borax Beda Banyak Macem Dan Media Yang Dipakai Macem Macem Jenisnya Jadi Gini Kalau Yang Untuk Perusahaan Medianya Tergantung Niatnya Dari Pertama Dulu Penglaris Dia Dalam Perusahaan Apa Kita Hitungkan Harinya Dan Barang Yang Mau Dijual Itu Apa Karena Setiap Barang Yang Dimasukkan Ditanam Bisa Jadi Medianya Jadi Ada Hari Nahas Hari Hitungan Neptunya Itu Ditung Semuanya Seperti Susuk Susuk Bisa Untuk Penglaris Tergantung Niatnya Penglaris Untuk Usaha Apa Susuk Jadi Disini Yang Namanya Penglaris Macem Sangat Banyak Dan Tujuannya Juga Banyak Tergantung Dari Pertamanya Dia Niatnya Efek Negatif Itu Seimbang Atau Lebih Sedikit Kalau Efeknya Tergantung Niat Dari Pertama Mas Kalau Tujuannya Untuk Menghancurkan Musuh Dalam Usaha Dia Bisa Menang Tapi Kedepanya Kalau Nggak Dijaga Dia Lebih Hancur Harus Disjaga Harus Continue Dan Biasanya Perjanjian Kalau Dia Menanam Suatu Hal Seperti Untuk Usahanya Setel Continue Dan Perjanjian Pertahun Minta Pertahun Minta Kalau Seumpama Ini Orang Dagang Burung Terus Pengaras Bia Medianya Apa Biasanya Yang Dia Rawat Itu Dia Makanan Makan Juga Asli Isi Berkisah Biar Bagus Dan Burung Yang Orang Mungkin Burung Biasa Tapi Orang Lihat Jadi Luar Biasa Emang Burung Apa Kutilang Kembali Itu Hampir Sama Terucuk Terucuk Itu Apa Ngomong Katanya Burung Seperti Burung Mas Tukul Berarti Pakai Penglaris Juga Mas Lungga Maksudnya Kutilang Itu Berkiconya Hampir Sama Sama Susah Membedakan Kamu Percaya Gak Sampai Dia Bersarang Di Rumah Belakang Rumah Saya Itu Saya Itu Kalau Rumah Sudah Ditempati Sarang Burung Berarti Di Rumah Saya Amin Itu Jelas Karena Burung Nyari Hoki Dia Rumah Yang Tempati Tidak Semua Rumah Ditempati Burung Ada Burung Yang Rumah Biasa Tapi Burung Nyaman Itu Dia Auranya Kan Lain Di Rumah Burung Banyak Burung Bapak Aku Malam Tadi Pagi Burung Terbang Aku Udah Terbang Satu Terus Papamu Gak Bingung Belum Tahu Tadi Belum Tahu Pagi Pagi Kembali Mbak Apakah Maaf Ya Bentar Ya Tapi Ikut Sambur Juga Kok Panggilnya Om Sudah Sudah Jatuh Harusnya Apa Gak Ada Harapan Berarti Saya Ombrengan Dong Mbak WK01 Lebak Bulus Blok M Dong Kalau Nyari Penumpang Eko Di Tengah Apakah Penglaris Ada Kaitannya Dengan Tumbal Tergantung Pariwaranya Itu Luar Biasa Sekali Iklan Dibukaan Mat Mata Sekarang Sudah Sampai 19 Menit Dan Nanti Itu Sampai Mungkin 25 Tahun Baru Akan Ada Iklan Terus Sampai Later Cenggup Mata 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 But Nanti Iklan 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 Terus Neno Tol Sampai At At K Terima kasih.